Dan perlu saya sampaikan juga selain dari tiga oknum tersebut, ada juga tersangka dari sipil, warga sipil yang sekarang sudah dalam proses ditahan di Kodam Eprojaya. Polisi Militer Kodam Jaya membeberkan keterlibatan KKI Paroknum Pas Pampres Prakariswandimanik yang berinisial MS di penganiayaan pemuda Aceh Imam Masikur hingga tewas. Pemdam Jaya sebelumnya berhasil mengamankan tiga pelaku dari militer, yaitu anggota Pas Pampres Riswandimanik, anggota Direkturat Topografi TNI AD, PraKHS, dan anggota Kodam Iskandar Muda PraKJ. Pelaku warga sipil berinisial MS diamankan di salah satu lokasi di daerah Cikeas, Jawa Barat. Komandan Pemdam Jaya, Kolonel CPM Irsyad Hamdi B. Anwar berjanji bahwa kasus pembunuhan warga Aceh tersebut akan terus diusut sampai tuntas. Ia menyebut bahwa MS sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah menjalani proses hukum di Polda Metro Jaya. Irsyad juga memastikan akan memberikan hukuman seberat-beratnya kepada ketiga anggota TNI dan pelaku dari sipil tersebut. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Saya rasa itu inti daripada proses hukum yang sedang dan terus akan dilakukan terhadap kasus penculikan, kemerasan, dan penganiayaan yang dilakukan oleh tiga orang oknum dari Polda TNI. Dan perlu saya sampaikan juga selain dari tiga oknum tersebut, ada juga tersangka dari sipil, warga sipil yang sekarang sudah dalam proses ditahan di Polda Metro Jaya. Ini saja yang perlu saya sampaikan, kalau ada pertanyaan nanti akan kita jawab dan nanti secara teknis apabila ada update, nanti akan disampaikan oleh Pemudang Jaya maupun Kapendang Jaya di mana lokasi terjadinya kasus tersebut ada di wilayah hukum Pemudang Jaya. Demikian, ilahitau di balik daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.